Review makanan Barbie terakhir cek Ini yang paling banyak dan kecil-kecil gitu Gemoy banget ya packagingnya Dengerin-dengerin deh Satisfying banget Dia gambarnya ada macem-macem guys Ada yang Barbie-nya rambut coklat sama rambut blonde Coba ya kita buka Ini tuh bener-bener mini banget guys Kayak beneran makanan Barbie Dalamnya ada stick sama ada coklatnya gitu Tuh mini banget ya Sampai aku aja gak bisa ambil Ditunggu next review selanjutnya ya Guys jadi pas aku tadi ke Alphamart Mbaknya bilang ada permain keluaran terbaru Katanya permainnya bisa nyanyi sendiri Karena penasaran cus langsung aku beli Pas aku buka gini guys bentukannya Lah cara nyanyinya gimana Rasa permainnya enak guys kayak rasa anggur gitu Cus cobain juga Aku juga post tentang permainnya di hello app aku guys Postingannya bisa share ke Instagram story Yuk download hello app Guys jangan percaya sama Oshop ini deh Aku pikir aku beli tanaman biasa Ternyata ini tanaman yang ada tulisannya Tinggal taruh tananya di botol Lalu diserumin aja di tiap hari Kira-kira gimana ya hasilnya Udah dapet satu set lengkap kayak gini Ini gila unik banget woy Yang ini juga sama aja nih Aku pikir aku beli kertas Ternyata ini tuh kertas yang bisa dimakan Rasanya kayak manis gitu Nah ini juga menipu Aku pikir ini kertas motivasi biasa Ternyata ini sabun dong yang bisa dibawa kemana-mana Super praktis banget Ini ada juga hadiah unik lainnya Kata-kata motivasinya bisa kita pake satu tahun penuh Aku juga beli tracker yang lucu-lucu ini Ini ada tracker minum dan tidur Kok bisa unik-unik semua woy? Jadi kemarin tuh aku udah liat si opapa ini kan Aku tuh udah memperhatikan baik-baik Dan aku udah beli UP-nya Kita pake kearifan lokal aja Biar kita mendukung ekonomi Indonesia Tapi pas aku coba tuh ini gagal lagi Aku tuh gak ngerti nih gimana caranya Nemu lagi nih mie keju pertama di Indonesia Ini namanya mie ju Cara bikinnya gampang banget Dan dia tuh dibungkus zipper bag kayak gini Jadi dia lebih mudah pas bikin Dan nanti pas buang airnya Karena ini tuh mie goreng Nah ini tuh bumbu yang tiga jenis Yang asinnya Pedas Dan juga pasta kejunya Lihat dong ini pasta kejunya Termasuknya banyak Satu bungkus gini isiannya Dan ini tipe pastanya tuh Yang kentel banget gitu Tinggal aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Dan jadi deh Menurut kita ini rasanya tuh Tipe keju yang agak manis-manis gitu Saran kita sih kalo makan ini Tambahin yang pedes-pedes ya Biar makin mantul Dan ini kita beli di Domaret ya Harganya 18 ribu kalo gak salah Lanjut eksperimen Permain lidah terpanjang Setik tok cek Jadi guys kali ini kita bakal lanjut Tuang semua bubuknya Gila ini pasti bakal panjang banget sih guys Pokoknya kita tuang dulu aja Pelan-pelan bubuknya Harus pelan-pelan Biar bubuknya nempel satu sama lain guys Gila guys Padahal baru dikit aja Bubuk yang aku pake Tapi udah sepanjang ini dong Oh iya kalo deng nyangkut gini Kalian bisa pisahin aja Pake garpunya Guys gak ketangkep kamera Tapi percobaan pertama kita gagal dong Pas udah buat sepanjang ini Dia jatoh Karena keberatan sih kayaknya Kita gak beli nyerah guys Karena bubuknya juga masih banyak kok Langsung aja kita lanjut Ke percobaan kedua guys Oke oke Sekarang aku udah tau kuncinya itu Kita harus tuang dulu semua bubuknya Sebelum kita angkat sedotannya ke atas Pokoknya tuangin aja guys semuanya Kalo bubuknya udah habis gini Baru bisa pelan-pelan Kita mulai tarik ke atas Kita liat guys Hasilnya gimana Akhirnya percobaan kedua Berhasil dong Fix kalian wajib cobain juga Karena yang kali ini seru banget Seperti biasa Link produk ada di bio aku Gak ngerti banget sih Ini kenapa Permen tuh sepiral itu Padahal tuh bentuknya kecil banget Buat kalian yang gak tau tuh Permennya yang ini guys Jadi tuh kemarin aku ada ikutan PO gitu Dari Koreanya Langsung harga satu bijinya itu 33 ribuan gitu Dan kalian tau Ini tuh rasanya kayak aneh gitu loh Kayak lembek-lembek Enakan yuppie Sumpah gak udah deh Gak usah dicoba lagi deh Eskrim Sultan Cek Jujur ini eskrimnya Harga itu 300 ribuan ke atas semua guys Tapi emang beda dari yang lain Eskrim luar negeri semua gitu Dan ini susu Wajib banget kalian coba Karena seenak itu Sumpah Minuman yang viral nih Waktu itu di tiktok Aku belum pernah cobain sih Disini juga ada Serela-serela Dari Korea gitu Harganya emang cukup fantastis ya Dan disini tuh lengkap banget Bumbu samyang Dan ramennya Terus ada makanan Kayak pororo-pororo gitu Bener-bener gemes banget Btw ini Pin grocery Pacoran Guys Toh permen aku udah tinggal dikit banget nih Ih kok udah atas sih Kita langsung unboxing aja yuk Tapi pas aku udah liat Ada permen yang kunyu kecil kayak gini Pas aku inget-inget lagi Ternyata Waktu itu aku udah beli permen Yang bentuknya itu kayak gunting gitu Pas aku buka Aku kaget banget dong Kok bentuknya kayak gini Gak mirip kayak gunting yang asli Nih aku coba bandingin Sama gunting yang asli Itu beda banget Tapi aku tuh bingung banget Ini emang bener-bener bisa buat gunting Atau enggak Aku ambil kertas yang sama Kayak hari ini Tapi tahun 2012 Aku mau langsung pake Bot gunting kertas aja Ternyata tuh gak bisa Malahan Dia tuh permennya jatuh gitu ke lantai Akhirnya aku mau langsung coba Dan ternyata permennya enak guys Jadi kan kemarin aku udah minta beliin Semprotan antis Yang dateng malah semprotan permen kayak gini Akhirnya yaudah Kalau udah dateng aku mau langsung coba aja Tapi kok ini aku kayak hewan begini ya Yaudah akhirnya aku mau langsung cicik aku Untuk cobain Tapi dia malah guling-guling Akhirnya pas dia cobain Ternyata dia rekspresi kayak gini Menurut kalian enak gak?